Pemirsa Yayasan, ayah sejuta anak di Bogor, Jawa Barat, digerbek polisi. Pemilik Yayasan diduga terlibat penjualan anak dan melakukan praktek aborsi. Padahal sebelumnya, pemilik Yayasan menuai pujian karena menampung bayi terlantar. Suhendra, warga kecamatan Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, ditangkap atas kasus perdagangan bayi dengan modus adopsi via media sosial. Kebanyakan yang menjadi korban adalah ibu yang hamil di luar nikah. Dengan iming-iming biaya persalinan gratis, ternyata anaknya diduga dijual ke pihak lain dengan harga 15 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan warga yang curiga dengan keberadaan ibu hamil kerap keluar masuk rumah milik Suhendra. Selain perdagangan bayi, Suhendra juga diduga menjadikan yayasannya sebagai klinik aborsi. Polisi yang datang ke lokasi juga mengamankan lima wanita hamil dan seorang bayi. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan menghiming-himingi atau mengumpulkan para ibu hamil, mengumpulkan ibu hamil, kemudian selanjutnya nanti di dalam proses persalinan, dan anaknya akan diserahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut. Ketika digerebek, pelaku langsung menyerahkan diri dan hingga kini masih diperiksa di Polres Bogor. Pelaku dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Penjualan Manusia dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Selamat menikmati. Semuanya bayi itu ada di panti. Semua bayi ada di panti. Ada di panti. Setelah di panti ada di lapan. Suhendra sendiri dikenal sebagai ayah sejuta anak. Bersama yayasannya, Suhendra mengumpulkan ibu hamil yang tak memiliki suami melalui media sosial miliknya. Para ibu ini disediakan rumah dan dirawat hingga melahirkan. Atas aksinya, Suhendra sempat mendapatkan dukungan publik dan disebut sebagai pahlawan anak. Namun setelah dicek Dinas Sosial Kabupaten Bogor, proses adopsi yang dilakukan yayasan sejuta anak ini menyalahi aturan yang ada. Tim Liputan Ainews melaporkan.